Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana akan memindahkan ibu kota provinsi dari kota Bandung ke tiga wilayah lain dan salah satu calonnya adalah Tegaluar Kabupaten Bandung. Nama Tegaluar sebelumnya sudah pernah dicoret DPRD Jawa Barat dikarenakan tempat tersebut rawan bencana alam. Inilah kawasan Tegaluar salah satu desa yang masuk ke camatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Kawasan seluas 3.500 hektare ini dibidik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dijadikan ibu kota provinsi untuk menggantikan kota Bandung. Kawasan Tegaluar merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan penyangga ibu kota provinsi Jawa Barat saat ini kota Bandung tepatnya kawasan Gede Bage. Seperti diketahui beberapa fasilitas umum dan gedung pemerintahan sudah tersedia di Gede Bage dan juga perumahan. Sayangnya nama Tegaluar sebelumnya sudah pernah dicoret oleh DPRD Jawa Barat untuk menjadi salah satu alternatif ibu kota provinsi Jawa Barat. Pencoretan tersebut dilandasi oleh tingkat kerawanan bencana di wilayah kawasan Tegaluar sehingga akan berdampak buruk jika nantinya dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Untuk dua tempat di awal, pindah ke Tegaluar, pindah ke Walini, itu terlalu digabah. Kenapa? Karena tempat Tegaluar sudah pernah dimunculkan dalam draft RTRU yang diperlukan mereka, dan kita coret. Kenapa kita coret? Karena kita tetap ke BNPB. Dan ke BNPB dicek. Ternyata Tegaluar itu tempatnya di mana potensi bencana tinggi untuk dua hal. BNPB sama gempa, bahkan konon disitu punya potensi lekua vaksin. Hingga saat ini pemindahan ibu kota Jawa Barat masih menjadi polemik di kalangan pemerintah Jawa Barat. Darapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu fokus terhadap layanan serta kesejahteraan masyarakat ketimbang mengurus rencana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat.